Intro Anwar Usman harus ingat Petrus Saristinus Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK secara resmi memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi Pelanggaran berat Anwar Usman karena terbukti memiliki konflik of interest Tetapi memaksakan diri untuk ikut mengadili perkara uji materi nomor 90 tentang batasan usia Capres-Cawapres Ini membuktikan kejahatan nepotisme sudah menjadi puncak gunung es Karena terjadi pada pucuk pimpinan negara lintas lembaga tinggi negara yaitu Presiden dan Mahkamah Konstitusi Menyikapi sanksi atas pelanggaran berat dimaksud Anwar Usman nampak tidak rela Tetapi tidak berdaya melakukan pembelaan diri melalui mekanisme peraturan Majelis Kehormatan MK Karena memang tidak tersedia sarana untuk banding Namun demikian Anwar Usman mengabaikan etika, norma, prosedur, dan standar dalam berperilaku Ia lantas memilih jalan sendiri yaitu menggelar konferensi pers Mengumbar kekecewaan dan ketidak relaannya dipecat Anwar mencari kambing hitam Mengeneralisir konflik of interest yang terjadi pada dirinya dengan beberapa putusan MK pada era sebelumnya Padahal Anwar Usman tahu bahwa Jimli Asiddiq, Mahfud MD, Hamdan Zulfa, Arief Hidayat Adalah hakim konstitusi dan ketua MK yang tidak pernah menjadi ipar Presiden Dan tidak pernah mengadili perkara uji material tentang konstitusionalitas batas minimum usia Capres dan Cawapres Demi anak Presiden Begitu pula terdapat fakta bahwa tidak ada seorang pun anak Presiden Ketika itu yaitu Ibu Megawati atau Pak Susilo Bamang Yudhoyono untuk menjadi Capres atau Cawapres Dengan demikian tidak beralasan hukum Bahkan tidak ada alasan pembenar ataupun alasan pemaaf bagi Anwar Usman Ketika mencoba menjeneralisir konflik of interest yang terjadi pada dirinya dengan yang dituduhkan Pernah terjadi pada era para sebelumnya Karena berbeda konteks, obyek dan berbeda subyek para pihak Pernyataan Anwar Usman bahwa pada masa MK sebelumnya terjadi konflik of interest dalam perkara Uji material pasal-pasal undang-undang MK Jelas tuduhan ngawur, tidak etis, fitnah, dan tidak bertanggung jawab Sikap Anwar dapat dikualifikasi sebagai fitnah baru terhadap Jimli Asidik dan kawan-kawan Serta merusak marwah MK dan MK MK yang bisa membawa Anwar Usman Pada sidang MK MK Jidid II menuju pemberhentian tidak dengan hormat Karena itu, TPDI dan Advokat Berkat Nusantara akan mensomasi Anwar Usman Untuk mencabut pernyataannya dan meminta maaf kepada Jimli Asidik, Mahfud MD, Hamdan Zulfa, Arief Hidayat, dan kepada MK Anwar Usman patut diduga mengalami frustasi dan kepribadian ganda Sehingga salah memilih jalan dalam berperilaku Hingga memfitnah koleganya yang merupakan para mantan ketua MK Mendiskreditkan marwah MK setelah dihancur leburkan dalam tragedi konstitusi Melalui perkara Uji material nomor 90 Terima kasih telah menonton!